Seorang pria niat pulang kampung dari Surabaya ke Bangil Pasuruan, namun tersasar hingga Lamongan, Jawa Timur. Saat ditemukan, pria tersebut dalam kondisi kelaparan hingga tak tahu arah pulang. Bahkan, ia mengaku tersesat hingga sebinggu lamanya. Sang pria yang diketahui bernama Nanang Diana ditemukan pertama kali di depan pos polisi terminal Lamongan pada 1 April 2021 lalu. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Panit Lantas Polsek Babat Lamongan, Aibda Purnomo. Nanang mengaku berkeinginan untuk pulang ke kediamannya di Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, ia rela menaiki sepeda untuk dapat sampai ke kampung halamannya. Ia diketahui berangkat dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Namun, dalam perjalanannya, ia sempat tersesat selama seminggu lamanya. Saat ditanya petugas, ia mengaku berasal dari Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Nanti saya potong rambutnya, mau nggak? Dipersihin badannya, mau. Nanti bajunya mau. Habis itu saya antar pulang. Mau? Bener? Oke deh. Ya, sepedanya dimajuin dulu gitu ya. Bapak nanti naik koklil. Nanti dipersihin, nanti dulu. Cuci tangan dulu. Udah cuci tangan belum? Mau, kalau takut sama bajunya ya. Tadi sampai naik sepeda tadi nggak capek? Capek? Laper tadi kan? Tadi laper ya? Ya, tadi kakeknya kita temukan di pengerjalan. Terus kita ganti bajunya. Sebelum kita ganti bajunya, kita kasih masas. Siapa ya? Mudah-mudahan besok ketemu sama keluarganya ya. Eh? Apa? Hah? Rabi. Oh, mbaknya ini belum berkeluarga. Ya, mudah-mudahan besok ketemu sama keluarganya ya. Ya? Namanya siapa sih? Ingat nggak? Namanya siapa? Nanak? Nanang Diana. Nanang Diana. Jadi mbaknya ini mengaku bernama Nanang Diana. Rumahnya di mana? Bangil. Bangil. Kecapatan apa? Bahi Bangil. Kecapatan, kecapatan. Kecapatan bangil. Kecapatan bangil. SEE? Kecapatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!